Hai Nah kalian lagi nyari rumah murah di sini nih rumah subsidi cuma 166 juta dan disini cukup kalian booking 500.000 aja kalian udah bisa memiliki kunian seperti ini oke hai Hai jumpa lagi dengan saya Ardi di hula channel nah kali ini saya ngerekomendasiin rumah subsidi yang termurah nih ya Kenapa termurahkan harganya cuma 166 juta dan disini sangat uniknya lagi kita cukup ngeluarin dana 500.000 udah all-in sampai akad tanpa ada biaya-biaya lain-lain ya biar kalian nggak penasaran kita lihatin dulu rumahnya yuk nah sekarang saya mau lihatin rumah yang saya mau review ini ya dan disini rumah subsidi ini tersisa kurang lebih 20 unit ya jadi cepet-cepetan lah ini untuk lokasi dan angsuran segala macam nanti saya nanya ke pihak marketing dulu eh saya mau samperin dulu nih ya Nah sekarang saya udah di depan salah satu rumah yang saya mau review ya kebetulan ini dipakai sementara untuk marketing galerinya ya dan disini unitnya nggak banyak dan kebetulan tersisa tinggal kurang lebih 20 unit ya jadi cepet-cepetan nah untuk tipe bangunan ini 30 per 60 tanahnya 60 bangunannya 30 dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi nggak perlu lama-lama kita samperin dulu marketingnya buat nanya-nanya itu yang harga tadi tuh 166 juta sama dp-nya ya nggak nggak pakai dp-nya nanti kita nanya yuk Halo selamat siang nih ini semuanya sudah kenal ya Pak Hadi kenalin dulu ke penonton di sana ya suka kenalkan saya Hadi saya sales marketing di perumahan pesona parung kuda nah lokasinya memang di parung kuda parung kuda ya Mas Hadi kan ya terus pasti saya terima kasih dulu nih ada kurang lebih udah 6 bulan saya jadi padi ini udah kenal saya udah lama sih ya jadi saya diajak ke sini ya kebetulan saya ada waktu oke nah sekarang biar nggak penasaran nih saya mau nanya dulu nih ya bener nggak sih ini harga rumah di sini 166 juta ya harga 166 juta itu kan memang harga yang ditentukan oleh PUPR oleh PUPR karena ini berumah subsidi subsidi ya jadi harganya itu harus menurut ketentuan dari PUPR nah kalau untuk DP ada nggak di sini di khusus perumahan ini kita sejak launching tuh dulunya ada ada kebetulan untuk bulan Agustus ini kita menggunakan tanpa DP promo lah ya promo eh promo kemerdekaan promo kemerdekaan ini ini berbeda merdeka nah jadi kesempatan ya kita ngambil kesempatan di Pro apa di 17 Agustus ini ya aja ada promo habis-habisan ya Nah bener nggak sih cuma 500 ribu ada biaya-biaya lain Iya makanya ini ditulis gini booking hanya 500 ribu poin 500 ribu doang itu udah bisa punya rumah proses langsung setelah terima dan itu udah kita buktiin nah kelihatan lain-lain tadi kalau untuk cicilan berapa sih perbulan biar teman-teman di sana tuh jadi buat apa eh ini dia ya kalau misalnya punya budget segini gaji segini Mungkin masuklah ya kira-kira berapa sebulan sebulan itu ya kalau ada orang bilang kan satu jutaan satu jutaan 1,6 satu bisa Iya tapi saya kasih lebih detail lagi nih telah untuk 500.000 udah all-in all-in cicilan perbulan itu Rp1.070.000 berarti Rp1.070.000 ini detail banget 20 tahun tenor 20 tahun kalau milenial yang usianya 21-22 kan nyaman ya kan gaji empat jutaan damal nah nah kalau yang 15 tahunnya itu di 1.100.000 Oh 15 tahun 1.100.000 lebih mahal cicilan n-meg daripada beli motor di rumah tahuannya nah kita lanjutnya tapi sebelum kita lanjut nanya-nanya lagi saya mau nanya dupek bangunan ini luas tanah segala macam ya kalau ini untuk luas tanah berapa sih nah luas tanah itu kita memang 60 60 ya 6 kali 10 lebar-lebar ini 6 ya kebelaknya 10 10 kalau untuk itu bangunan nah bangunan tuh rumah tapakan 30 30 ya 30 nah ada berapa kamar nih 30 tuh termasuk dua kamar kamar satu kamar mandi ya kan ada di belakang nanti akan kita lihat ya nanti ya tapi kita bahasnya depan bulunya nah kalau di sini kalau misalnya teman-teman di sana beli udah dapat karpot begini ini sebenarnya kalau untuk subsidi itu masuk Mas Hadi itu hanya rumah tapak rumah tapak artinya bangunan 30 gunan tok doang bangunan tok doang tanpa karpot Oh harusnya gitu ya Oh cuma ini kita kasih bonus bonus ya karpot udah cor ya rawat beton ya tinggal nanti si konsumennya tinggal pasangkan opi kalau untuk atap ini dia rangkanya apa sih atap kita pakai rangka baja jaringan ya jaringan ya kan berarti nggak takut karatan apa karatan tuh dimakan rayap ya kalau pakai masih pakai kayu itu kan biasanya suka dimakan rayap betul-betul berarti mantap untuk spek ya kalau untuk kusen-kusen kita pakai UVV ini juga alumunium antirayap antirayap lebih aman lah jangka panjang yang kepanjangan curah hujannya tinggi iya nah ini banget curah hujannya kalau untuk lokasi ini dimana sih lokasinya ini tepatnya di Jalan Pasir Erih Parungkuda Parungkuda yang namanya persona Parungkuda Nah kalau untuk akses di sini misalnya stasiun ke atau apa gimana atau jalan-jalan hanya lima menit dari depan itu melewati stasiun Jalan Barungkuda Parungkuda ya berarti strategis banget juga pinggir jalan banget kita lihat ya di jalan-jalan itu jalan tol viewnya iya wujan tol bocimi ya 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 deket ya deket banget jadi akses pintu tol juga hanya 15 min kalau untuk sekolah-sekolah di sini masih sekolah-sekolah dekat ini kan lokasi memang sedang berkembang kembangnya lagi semenjak ada tol bocimi itu aksesnya akan lebih mudah tadi juga sekitar dari arah Bogor ke sini ya jalannya lebar banget ya betul dan di sini udaranya wanjab lihat aja ini siang tapi kita masih adem ya adem sekarang kita lanjut nih tadi ya berarti kalau sini nih nanti dipergunakan buat taman ya ya ini buat taman bisa pengembangan juga air keberat rumah tumbuh Oh ya mau bangun sampai ke depan mau bisa ya buat teras lah buat teras atau buat penambahan kamar nah kalau berarti sini nih coba sini nih ini buat spiting ya ya jadi spiting sebelah sini tapi kalau misalnya mau dibikin lagi bisa sih di ya tapi ini juga udah memadai kan memadai ke dalamannya kurang lebih udah ini biasanya kadang-kadang ada yang cetek banget ya ya enggak kita enggak langsung enggak memadai dan menggunakan dua saluran kan Oh kalau untuk air limbahnya itu keluar semuanya yang tersapan aman lah ya oke tapi terserah teman-teman kalau mau di iya gedein lagi bebas ya bebas tapi beli dulu beli dulu apalagi sekarang lagi ada promo ini lagi promo kesempatannya kalau bisa sih Agustus ini biar promonya itu berlaku 500 takutnya kalau lewat dari itu nanti berlaku lagi tarif normal nih kan jadi normal jadi sebenarnya memang saya konsen di subsidi ini untuk ke kalangan milenial kan ya jadi kebetulan dengan gebiar hari kemerdekaan ini ini ya pia manajemen memberikan apa apresiasi untuk dalam rangka 17 Agustus kan makanya kita berikan promo 500.000 all-in jarang-jarang loh jarang-jarang jadi ya 500.000 langsung akad bisa langsung proses setelah terima rumah karena ready dan ini juga ada terbatas Mas Hadi hanya tinggal kurang lebih 18 ini lagi tadi saya bilang 20 ya makanya cepetan nih cepetan siapa cepet nah saya mau nanya nih kalau biasanya kan diperlukan subsidi permasalahannya air ya Iya nah kalau di sini kira-kira dia pakai air bor atau air apa sih kita kemu pakainya BDM jadi nggak usah ngebor air kalau ngebor air tahu sendiri kita bisa ngeluarin 7 juta loh betul ya waktu besi ini bore saya sudah pengalaman juga nih ya bener-bener jadi kita bisa pakai bedanya sekarang kita lihat kedalam boleh ayo 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 kita kedalam yuk Mas Adi kita masuk kedalam dulu ya ini juga Mas Adi kita nah ini ini agak unggih ya ini kan udah 40 kali 401 meter lah ya ini ya pintunya juga udah pakai juga dan dia nih selit kayak beda sama ini ya kalau yang di perumahan-perumahan subsidi pada umumnya ya biasanya pintunya di sini ya ini kayak ikutin Feng Feng Shui juga ya ikutin Feng Shui kan katanya kata kalau menurut Feng Shui itu kalau pintu menghadap kesanakan rezeki mudah keluar itu betul tapi kalau ini enggak enggak menyamping itu bukannya kita ini ya percaya-percaya nggak berjaya juga kan seperti itu ya kenyataan biasanya rezekinya masuk terus ngendap di dalamnya itu ya udah itu terserah mau percaya apa enggak tapi ini agak berbeda ya pintunya itu itu ngadap ke samping sini ya jadi sebenarnya kalau saya lihat sih kalau misalnya kita punya kendaraan yang enak ya lebih lewatkan dan ini juga yang ini memang pintunya lalu aluminium aluminium jadi ini antirayap tapi yang bagusnya loh ini betul bukan yang ini ini ya di lumayan lah ya maksudnya kita ya walaupun dengan harga segitu kita usahakan maksimal mati yang lebih dan tahan lama kita lihat ya ruang tamunya yuk sini ya ini ruang tamunya kurang lebih Oh iya Oh jadi dia mobilnya seperti ini ya teman-teman ya kramiknya ini ukuran berapa ini ukuran empat kali 40-40 ya jadi udah gede-gede jadi teman-teman enggak usah ganti lagi sebenarnya udah iya kan lumayan lah dan disini karena dipakai sementara buat marketing galeri makanya ada meja-meja buat ini ya buat sementara lah ya kalau untuk orang tamu ini cukup lega dan disini memang agak berbeda bentuk dalamnya kalau yang tempat lain kan biasa manjang-manjang aja gitu ya kalau ini agak berbeda kita lihat sini ya untuk kamar nih ada dua kedua ya ini satu ini kedua dan luang-luang di kamar mandinya sebelah sini ya bener nah sekarang kita lihat boleh lihat kamar depannya boleh-boleh yuk nah sekarang kita mau lihat kamar depannya ya ada dua kamar kan ya saya juga enggak tahu ukuran berapa nih kalau kamar tiga kali tiga kali tiga tapi kalau saya lihat nih kayaknya kamar belakang juga cukup lega juga udah kita lihat sama-sama yuk ya ini kalau utamanya nama satu tapi sebelum masuk nih saya mau jelasin jadi dia udah ventilasi semua ventilasi ini dia udah dikasih kawat nyamuk bener jadi kalau teman-teman misalnya beli rumah di sini udah nggak usah repot-repot pakai kawat nyamuk ya jadi udah ada paling tinggal beli hordennya doang ini dan juga nih kusen semua ini udah aluminium semuanya dari depan sampai belakang aluminium semua jadi nggak takut dimakan raya sekarang kita lihat iya nah ini lega sesuai dengan bangunan ya Nah ini dia di sini ada jendela saku ya biar agri sirkulasinya lebih beri kasih horden ya karena udah ada yang dapurnya nah ini jendelanya bisa dibuka nih ya Korea dan jendelanya aluminium ya Nah jadi aman semua rumah sekarang kita lihat kamar kedua ya kamar kedua kayaknya cocok buat kamar anak ini kamar keduanya benar ya Wow ada jendela nih lega nah jadi disini ada jendela satu juga nih di belakang nah nanti kita lihat juga tanah sisa belakang ya peruntukan buat dapur ini aluminium semua aluminium semua bagus juga nih itu bisa kita gunakan kualitas yang bisa bagus kuat dan nyangka panjang jadi yang teman-teman juga kalau beli itu dia nggak perlu meluangin budget lebih lagi untuk ngerenof ya maksudnya untuk ganti kusen sering dimakan kayap ya betul-betul Nah kalau apa namanya nah saya mau nanya dikini coba kita sini kalau untuk misalnya dia kerja TKW itu kan bisa nggak kira-kira soalnya di tempat lain kayaknya nggak bisa gimana kalau di sini ya kalau untuk TKW bisa artinya dia bekerja bekerja juga kah walaupun kerjanya di luar negeri tapi nanti prosesnya kita langsung kepada kantornya ya nah kalau ini padi kalau misalnya KTP luar daerah bisa nggak boleh boleh nantikan dia punya KTP luar akhirnya masih warga Indonesia kan iya sudah di Indonesia Oh bisa ya nanti dia menerangkan surat domisili dimana dia tinggal di daerah saya pikir kan banyak juga yang penonton saya nanyain misalnya kalau saya KTP katakanlah Sumatera gitu ya lokasi sini kan di Bogor apa namanya Sukabumi bisa nggak gitu kan Oh bisa ya bisa tapi harus ada domisili jadi teman-teman kalau misalnya KTP daerah luar kota bisa mau di Jawa mau di Sumatera mau di NTT karena ada saya konsumen berapa yang dari NTT bisa ya Nah itu dia teman-teman jadi terjawab ya jadi bisa ya mungkin untuk lebih detail lagi teman-teman komen aja atau enggak bisa cek kontak saya di deskripsi nanti saya ngasih kontak lagi ya buat nanya-nanya lebih detail sekarang kita lanjut nih ya Nah teman-teman nih sekarang mau lihat kamar mandinya ini cukup lega ya dan dia udah full keramik ya kalau kloset mas standar ya kloset gongkok ya untuk pintu juga ini udah pake PVC dan keramik dapat full semua ini ya udah jadi kalau kita mandi nggak takut nggak takut lagi apa-apa segala macam yang peruntukan buat dapur nih ya Nah sini nih Wah ini kan memang rata-rata Iya kalau untuk subsidi itu memang rata-rata rumah tapaknya saja tapak terus dia memang dapurnya belum ya belum nah jadi batasnya sampai sini nih jadi kamar ini sebenarnya bisa pengembangan kita bisa pengembangan kita bisa mundurin sedikit ini batasnya iya kurang lebih dua meter lah ini lebar tiga bisa 70 cm betul-betul dia bisa jadi lebih lebarnya lebih lebar bahwa disini bisa buat kurang menambah dapur ini kalau kalau pilih saya ini tiga kali dua setengahnya bener-bener bener-bener sekarang ya ke depannya ya tengok-tengok depannya nah itu tadi review singkat kita berdua ya di perumahan apa-apa persona parung kuda persona parung kuda yang subsidi subsidi nah jadi teman-teman kalau teman-teman tertarik bisa komen-komen atau enggak bisa cek di kolom deskripsi ada kontak saya bisa chatting saya nanti saya ngasih nomor Kak Di ya kalau mau ingin lebih detail ya betul-betul soalnya kuatanya terbatas nya terbatas banget cuman ya 18 unit ya jadi kapan lagi nih coba apa yang disampaikan ke teman-teman di sana nih ya jadi kita dalam rangka 13 Agustus nih di bulan Agustus ya kita buat promo merdeka namanya promo merdeka itu yaitu ini dia 500.000 all-in Mas Adi promo habis-habisan ya jadi jadi kita ada di sisa ada 18 unit lagi kurang lebih siapa duluan dia cepatnya siapa cepat dia dapat jadi 500.000 udah halin tambah ada BBA lain lagi dan juga cicilan itu cuma satu juta satu juta 70.000 70.000 ya kalian udah dapat rumah 30 kali 60 ya dengan dua kamar tidur pokoknya siapuni ya betul-betul ada lagi yang mau disampaikan ya pastinya kita dari prosedur kan lebih warga negara Indonesia terus dia apa belum pernah memiliki rumah subsidi juga itu persyaratan sebenarnya yang umum lakukan karena namanya KPR suju kan MPL PP KPR sejahtera namanya jadi itu sebesar persyaratan umumnya jadi kalau persyaratannya mungkin kalau teman-teman datang ke sini atau menghubungi Pak Adi nanti dijelasin secara detail ya dan juga pasti dibantu pasti dibantu punya rumah ya pokoknya teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman masih belum ngerti bisa nanya-nanya langsung jadi kan gini Mas Adi bisa jelaskan juga boleh-boleh ya kita ingin memberikan yang terbaik pada masyarakat kan apalagi dalam rangka 17 hari merdeka ini sudah khusus dalam rangka kemerdekaan ini kan sebenarnya yang membantu orang biar iya punya rumah punya rumahnya dia punya disitu rumah ini kan punya nilai investasi lima tahun dia ada punya investasi sebuah rumah yang bagus kan yang kedua ya itu tadi kita gunakan simpel aja simpel kalau disebelah-sebelah sana bayar booking sejuta di sekian blablabla ya kan sampai 10-20 juta kita sayang banget kita sayang banget kita kan kalau di kita enggak bayar booking 500.000 kita proses langsung begitu udah kepastian dari bank itu juga hanya dia dia hanya bayar cicilan satu dan dua sesuai jadi mungkin punya dana yang lain buat Renov aja ya buat kanopi atau dapur itu kan jadi kita memang nggak ada biaya-biaya lainnya bahwanya intinya 500.000 udah selesai ya intinya kita punya rumah dulu punya rumah enam kalau kita ngulur-ngulur itu akan susah ya harga naik terus-ngulur ini cuman 166 166.000.000 bahwa kpr nah platform kpr pokoknya kalian bisa ini paling murah loh ya betul-betul gitu aja pak dia ya makasih ya udah sama izin saya review di sini ya oke banget rencuyah atas kunjungannya siap semoga banget rumahnya cepat solo amin 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 ya buka lagi gitu amin 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 ya